Oke guys, kita akan latihan tes kompetensi bidang seleksi penamping PKH program keluarga harapan dan PBNT Ya, jadi kita langsung di soal-soalnya ya guys ya Tidak perlu berlama-lama, kita langsung di nomor 1 Check it out Ya oke, disini ada 40 soal Kita lihat soal nomor 1 Tahun berapa pertama kali pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH Itu ada di tahun 2007 Kemudian program keluarga harapan merupakan upaya pemerintah untuk memberi perlindungan sosial bagi keluarga miskin Kemudian nomor 3 Sebagai bagian dan anak Indonesia Anak penyandang di stabilitas perlu mendapatkan perhatian dan berlindungan pemerintah masyarakat dan keluarga Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang dasar nomor 23 tahun 2002 Tentang berlindungan anak Kemudian nomor 4 Berdasarkan undang-undang dasar nomor 13 tahun 1998 Tentang kesejahteraan lanjut usia Lanjut usia merupakan seorang yang lebih Atau yang telah berusia Nomor 4 Lanjut usia itu berusia di atas 60 tahun Lanjut usia menjadi target PKH adalah lanjut usia yang telah berusia 70 tahun Nomor 6 Salah satu dasar pelaksanaan PKH adalah Undang-undang nomor 13 tahun 2011 Tentang penanganan fakir miskin Yang benar D Kemudian nomor 7 Jaminan sosial nasional Yang juga sebagai dasar hukum pelaksanaan PKH diatur dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2004 Lanjut nomor 8 Program keluarga harapan adalah Program pemberian bantuan tunai Program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin Yang ditetapkan sebagai peserta PKH Kemudian lanjut nomor 9 Salah satu kriteria peserta PKH adalah keluarga miskin yang memenuhi minimal Salah satu syarat di bawah ini Kecuali keluarga yang tidak memiliki pekerjaan Lanjut nomor 10 Salah satu kriteria lain Sebagai penerima PKH adalah penyandang disabilitas berat di dalam keluarga Ada pun yang dimaksud bukan termasuk kriteria penyandang disabilitas berat adalah Tidak dapat hidup bermasyarakat atau bersosialisasi dalam masyarakat yang benar Lanjut nomor 11 Peraturan presiden nomor 15 tahun 2010 mengatur tentang Percepatan penanggulangan kemiskinan Nomor 12 Persyaratan kehadiran anak-anak peserta PKH di sekolah adalah Yang benar itu C Minimal 85% Lanjut nomor 13 Dari komponen kesehatan Yang termasuk kewajiban peserta PKH adalah Persalinan harus dilakukan di puskesmas terdekat Lanjut nomor 14 Yang dimaksud pendamping PKH adalah Pendamping PKH itu adalah sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrak kerjakan Yang ditetapkan oleh kementerian sosial sebagai peraksana pendamping di tingkat kecamatan Jadi yang benar adalah B Lanjut nomor 15 Yang dimaksud operatur PKH adalah Saya ulangi Yang dimaksud operatur PKH adalah Sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrak kerjakan ditetapkan oleh kementerian Sebagai peraksanaan tenis pendamping anda dari tingkat pusat Yang benar adalah C Nomor 16 Kementerian yang berperan mengkoordinasikan penyelenggaraan seluruh program penanggulangan kemiskinan termasuk PKH adalah Kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Republik Indonesia Yang benar D Lanjut 17 Salah satu hak peserta PKH adalah Mendapatkan bantuan uang tunai yang besar yang disesuaikan dengan ketentuan program Nomor 18 Berdasarkan komponen kesehatan Peserta PKH yang dikenakan persyaratan kesehatan adalah Kecuali Peserta yang memiliki anak yang tidak mengikuti pendidikan sekolah dasar Benar D Nomor 19 Sangsi bagi peserta PKH apabila tidak memenuhi komitmen kehadiran Pada fasilitas layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial Sesuai dengan protokol yang berlaku di setiap fasilitas layanan secara rutin Setiap bulannya berupa Pengurangan normal bantuan sebesar 10% pada setiap tahapan penyeluruhan bantuan Benar D Nomor 20 Peserta PKH akan dikeluarkan dari peserta PKH secara permanen meskipun masih memiliki kriteria Apabila Jika 4 bulan bertur-turur seluruh anggota keluarga peserta PKH Tidak memenuhi komitmen kehadiran dan fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan Sesuai dengan protokol yang berlaku di setiap fasilitas layanan Yang benar Lanjut di nomor 21 SDMPKH yang melakukan pelangkaran berat dapat langsung diberikan surat peringatan 3 SP3 yang dimaksud dalam kontigori pelangkaran berat adalah Kecuali Menerima honorarium dari kegiatan yang telah dilakukan Yang benar D Nomor 22 Hari libur merupakan hak SDMPKH untuk tidak melaksanakan tugas dan kewajiban Yang merupakan hari libur bagi tindakan SDMPKH adalah Kecuali Hari Jumat Tindakan SDMPKH memiliki hak cuti Cuti tahun yang diberikan kepada SDMPKH yang telah bekerja untuk Penampingan PKH selama 1 tahun atau lebih Untuk sebanyak-banyaknya Yang benar di nomor 23 adalah C 12 hari kerja 25 SDMPKH diperbolehkan pindah tugas dengan persyaratan Kecuali Adanya rekomendasi dari Pejabat Kementerian Sosial Benar D Orang 5 Yang dimaksud kewajiban pendamping PKH adalah Kecuali Melakukan penerimaan data Dan formulir validasi calon beserta PKH Dan pendistribusiannya kepada seluruh pendamping Yang benar D 26 Dalam PKH istilah keluarga dibatasi Dalam definisi keluarga inti Yang benar C 27 Penyaluran bantuan diberikan kepada peserta PKH berdasarkan komponen Kepesertaan PKH Penyaluran bantuan bagi peserta yang telah ditetapkan pada tahun anggaran Sebelumnya dilaksanakan 4 tahap dalam 1 tahun Yang benar B 28 Maksimal anggota keluarga yang memenuhi kriteria Kepesertaan PKH yang berhak menerima bantuan PKH Yaitu 3 anggota keluarga Yang benar C Lanjut di nomor 29 Terkait komponen kesehatan jumlah batas maksimal kehamilan yang dapat Bantuan dari peserta PKH adalah 3 kehamilan Yang benar B Nama yang tercantum dalam kartu PKH atau bukit kebesertaan dalam PKH adalah Sesuai kakak Maaf maaf Nomor 30 B Ibu Daerah yang akan menjadi pelaksana PKH harus membuat Membuat usulan berupa proposal yang membuat hal-hal sebagai berikut kecuali Ketersediaan data jumlah keluarga miskin dan satu dalam suatu kabupaten atau kota Nomor 32 yang berhak mengambil pembayaran PKH adalah Nama yang namanya tercantum di kartu PKH Program Program PKH Pembedaan konstribusi dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan Millennium Development Goals atau MDGS Komponen MDGS yang secara tidak langsung akan terbantu oleh PKH adalah kecuali Pengurangan jumlah pendidikan dasar Yang benar A Lanjut 34 RTSM serta PKH dapat dibatalkan apabila Di nomor 34 yang benar D Yaitu pernyataan Satu, dua, dan tiga Satu, dua, dan tiga Lanjut nomor 34 Eh, lanjut 35 maksudnya Salah satu manfaat PKH adalah Memberikan Tambahan pendapatan Nomor 16 Yang bukan tugas rutin pendamping PKH Ya, 36 maksudnya Yang bukan tugas rutin pendamping PKH adalah Menyelenggarakan pertemuan awal Yang benar C 37 Rasio satu pendamping PKH per RTSM adalah Satu pendamping adalah 150-375 RTSM 38 Mitra kerja service provider tenaga SDM PKH adalah Verangkat kesehatan dan pendidikan Lanjut 39 Panduan terkait pelaksanaan PKH dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung Yang termasuk contoh Pengaduan tidak langsung adalah Pengaduan dengan mengisi formula melalui kantor pos Yang benar D Lanjut nomor 40 Hak peserta PKH dapat bantuan tunai Maaf Hak peserta PKH adalah Dari opsi yang benar B Yaitu Satu, dua, dan tiga Ya Jadi inilah latihan Soal TKB untuk PKH Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan filenya Tulis di kolom komentar Kemudian cantumkan nomor WA teman-teman Nanti saya akan kirimkan di WA Sampai jumpa